Lempeng pisang menjadi menu paling direkomendasikan untuk dicoba. Jajanan ini terbuat dari adonan tepung dan pisang yang berbentuk pipi, serta ditambahkan sedikit gula. Lempeng bercita rasa manis, lembut dan sedikit crispy di bagian pinggir. Potongan buah pisang membuat aroma lempeng semakin harum. Untuk menambah kenikmatan, lempeng bisa disajikan dengan varian minuman hangat tradisional seperti teh dan jahe. Salah satu tempat yang menyajikannya adalah kedai warung Tempo dulu bertempat di jalan PM Nur. Sesuai namanya, pemilik kedai sengaja mengumpulkan dekorasi berupa barang-barang antik khas Belanda dari berbagai tempat. Hal ini dilakukan untuk mengajak pengunjung mengingat dan merasakan kehidupan masa lalu warga Samarinda. Agak-agak booming sekarang ini, roti pisang dengan lempeng ya. Jadi apa, penganan bahari lah ya. Ya, asli Samarinda. Ya betul, sebenarnya koleksi ya, karena suka. Jadi setiap kalau ke daerah, ke Jogja, atau ke Surabaya, Jakarta, kita selalu nyempatkan gitu, kalau lihat ada barang antik kita beli gitu. Jadi dengan koleksi akhirnya kita buka kedai seperti ini. Konsep ini diamini pengunjung. Pelanggan yang datang punya kenangan masing-masing saat menikmati sajian makanan yang dipadu dekorasi Tempo dulu. Yang pertama ya suasananya, tenang, mengingatkan kita jaman-jaman Tempo dulu itu, terus menunya juga harga menjangkau. Selain sajian kuliner khas, serta suasana kedai Tempo dulu, harga yang terjangkau juga menjadi alasan tempat ini ramai dikunjungi.